Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada Alhamdulillah kita bersuah kembali dalam program Mari Berbahas Arab Dan tentunya telah hadir di tengah-tengah kita Nara sumber yang senantiasa bersama kita di tiap pekannya Beliau adalah Ustaz Muhammad Salihin Al-Sihabitullah Ta'ala Kita sapa beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Kabar sehat Ustaz ya? Alhamdulillah Siap untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini? Insya Allah Alhamdulillah Habis idul adha harus semangat Ustaz Semangat berkobar untuk menyampaikan materi berbahasa Arab Dan hadir pula rekan-rekan dari Ma'at Abu Bakar Asidik Kita sapa Assalamualaikum teman-teman semuanya Waalaikumsalam Sehat ya semuanya? Alhamdulillah Alhamdulillah Siap menerima materi kali ini? Insya Allah Alhamdulillah Baik Dan nantinya Pemirsa sekalian dapat berinteraksi dengan kami Melalui line telepon di 0271 679 3000 Dan melalui line whatsapp atau sms di 0811 255 3000 Baik Ustaz Di kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang apa Ustaz? Tentang abuab fi'il madhi bersama fi'il mudhore' Tentang fi'il madhi dan mudhore' Perubahannya Perubahannya Baik Waktu dan tempat Faliata Faddal Maskur Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa di rumah dan para hadirin yang ada di studio Maeswa Yang ada di studio Mari kita tingkatkan berbahasa Arab Dengan benar dan jelas Insya Allah ini akan memimpin kita untuk lebih tahu Kedepada bahasa Arab dan agama Islam Insya Allah ini Untuk malam ini kita akan berbicara tentang beberapa macam bentuk fi'il madhi Yang disandingkan dengan fi'il mudhore' Jadi ada enam abuab Bab itu bahasa Indonesia nya pintu Tapi dalam bahasa Indonesia Yang sering dipakai bab itu adalah untuk penulisan Misalnya kita membuat skripsi Itu ada bab satu, bab dua, bab tiga Itu dulunya Itu dulunya adalah artinya Pindu masuk kepada pembahasan Bab Jamannya abuab Di sini bentuk fi'il madhi Fi'il pasten Fi'il yang berguna untuk mengabarkan kejadian yang lalu Kalau disandingkan dengan fi'il mudhore' Yang artinya adalah untuk mengabarkan perbuatan kerjaan pada masa sekarang Itu ada enam jenis Ya enam abuab Mari kita sama-sama pelajari Supaya tidak lupa Kita tulis saja dulu Yaitu Pertama adalah Bab Ini Apa? Fa'ala Yaf'u'lu Berarti kan Fi'il madhi nya Ini semua berharokat fathah Fa'ala Kemudian Untuk mudhore'nya Ini Yang ain Berharokat Dhammah Fa'ala Yaf'u'lu Ini bab pertama ya Nanti kita disuruh untuk jangan sampai kita salah-salah Jangan sampai bab kedua masuk bab pertama jangan sampai Ya ini Fa'ala Yaf'u'lu Untuk mudah mengingat ya Kita ambil satu contoh saja dulu ya Yaitu contohnya adalah Dah'ala 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 Apa? Yad'u'lu Yad'u'lu Wah ini Yad'u'lu Ini satu dulu saja ya Biar mudah Ya Dah'ala Yad'u'lu Artinya masuk Dah'ala Yad'u'lu Dah'ala Ahmadu Al-Masjida Muhammad Telah masuk masjid Masjid Yad'u'lu Ahmadu Al-Fasla Muhammad Telah Sedang Masuk ke Kelas Itu masuk artinya Dah'ala 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 Astudiu Kita telah Masuk Sto 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 Ya ini Bab pertama Ya Bab pertama Kita ingat Fa'ala Yaf'ulu Dah'ala Yaf'ulu Bapalah Babul Awal Babul Awal Kemudian Al-Babutthani Ya Babutthani Ini memang sudah digariskan, sudah ditetapkan oleh para ulama. Seorang seperti itu, ini bab pertama. Kemudian bab kedua adalah fa'ala yafailu. Apa? Fa'ala yafailu. Ini fa'ala yafailu. Ainnya berharut khasroh dan mandinya sama. Fa'ala, fa'ala. Sama, kemudian yang beda adalah khasroh kepada Ain. Yafailu. Ini misalnya jalasa. 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 Yajlisu. Yajlisu. Artinya duduk. Jalasal mudiru alal kursiyi. Jadi direktur itu telah duduk di kursinya. Jalasa. Jalasa. Al-waziru amam al-ro'is. Menteri itu telah duduk di depan kepalanya. Siapa? Orang al-ro'isil wuzarok misalnya. Itu perdana menteri. Ro'isil wuzarok adalah perdana menteri. Kalau menteri, al-wazir. Jalasa. Jalasal waziru amam al-ro'isil wuzarok. Yajlisu. Al-imamu. Amam al-makmumin. Imam itu sedang duduk di depan. Siapa? Para makmum. Makmum. Ya. Yajlisu. Ini jalasa. Yajlisu. Ini termasuk bab kedua. Fa'ala yaf ilu. Ini kadang kita lupa juga. Saya lupa. Tapi ini sudah ketahuan para ahli sorok seperti itu. Ini jalasa. Kemudian yang bab ketiga adalah fa'ala juga. Fa'ala. Ha. Tiga satu. Yaf alu. Apa? Yaf alu. Yaf alu. Yaf alu. Jadi kita urut dari dhommah kasroh fathah. Ini. Ya. Dhommah kasroh fathah. Mudoreknya. Madinya sama. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Ya. Yaf ulu, yaf ilu, yaf alu. Alu. Nah. Ini misalnya nggak mudah. Fathah. Apa? Fathah. Fathah. Apa? Yaftah. 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 Ya. Ya. Yaftah. 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 nggak boleh misalnya jalasa masuk satu nggak boleh ini sudah kata-kataan kemudian fathah kedua nggak boleh harus diturutkan yaitu fa'alayafulu fa'alayafilu dan fa'alayafalu yang keempat bab keempat ini nah ini yang berubah pada matinya fa'ilah apa fa'ilah ya akhirnya kasroh fa'ilah ya kemudian untuk mundurnya sama ya fa'alu fa'ilah yaf yaf alu yaf alu nah ini mundurik bab ketiga dan empat sama yaf alu yaf alu hanya saja maudinya berbeda fa'alah sama fa'ilah ini yang mudah yang bisa kita mudahkan kita hafalah la'ibah misalnya apa la'ibah la'ibah nah ini bermain la'ibah la'ibah atfalu filmal abi ya yal abu nah pelan-pelan biar terhapal ya ini la'ibah la'ibtu kurotal kodami saya telah bermain sepak bola bola ha'um yal abu nah kurotal salati mereka sedang bermain bola bas basket bola basket kurotal salah ya ini la'ibah yal abu ini nggak boleh la'ibah yal ibu salah nanti ya sebab nanti ada juga fa'ilah yaf alu yaf alu ya kemudian yang kelima ya perubahan pada fi'il madi juga dari fa'ilah yaf alu ya yaf alu 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 ya faula kalau dari faula bab pertama kalau dari faula bab kelima kelima Hai enggak ini kalau kita hapus bahasanya kita lupa ini ya Mata untuk melihat biar ngopi tetap taruh di kepala ini ya ini harus besar-besar biar apa biar hafal gampang hafal ini dan sekalian apa contohnya ya ini misalnya apa ya ini yang mudah saja yang yang sering kita sering kita ingat ha sunayah sunu apa Hasan Hasan ya ha suna suna eh salah ini ha suna yah sunu ini memang harus bersama-sama biar cepet hafal nah ini biasanya tidak membutuhkan haf-awaznu faula follow tidak membutuhkan eh enggak apa-apa membutuhkan Hai mafulbih ha suna ahmadu ahmadu telah baik ha suna yah sunu ya nih ha suna yah sunu seperti jamulayajmulubaiq qobuha ya yakbuhu ya ini ini biasanya seperti itu arti untuk apa sifat ini untuk sifat biasanya yah sunu eh yah sunu khulukuhu ya jadi diam ahmad yah sunu khulukuhu Ahmad sedang baik akhlak-akhlaknya ha sunat nati jati nilai koba baik nah ini ha suna yah sunu dari pahazan faula yaf ha sunu tinggal satu lagi ya tinggal satu dua tiga empat lima ini hebatnya bahasa seperti itu ya ya bahasa Hai malah kita bahasa Indonesia ya ini jadi sempurna dengan bahasa-bahasa Arab dari bab saja dia sudah masuk dalam bahasa Arab ya tinggal apa ini ya lagi nih yang perubahan yaitu Dasi fi laki fa'il kila Shayla yafны lu Ya ni afilu ay aynya berhak kasroh semua nih ya madhinya kasroh fa'ilah kemudian mudranya kasroh yaf ilu ini agak sedikit ini contohnya adalah khasibayahsibu apa khasibayahsibu 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 artinya menduga bonna kalau menghitung itu khasib khasibayahsibu khasibayahsibu itu menghitung kalau menduga mengira khasibayahsibu khasibtu anakana saya menduga kamu lulus adun nuka najihan nah ini seperti inilah awad fi'ilmahdi bersam fi'ilmudha dan ini sudah patoan sudah bagus nanti kalau kamu membuka buku sorof ini ada namanya bab seperti ini nanti akan kita pelajari beberapa padribat yang ini masuk bab berapa ya bisa ngga ya yabhathu ya yabhathu itu masuk bab berapa ini ya pak nah sudah lupa lah kita yabhathu yabhathu dari kata bahasa yabhathu bab ketiga ya mana fa'alah yaf'alu bab ketiga ketiga itu ya ini coba ini diapalah ini fa'alah sampai ketiga kemudian keempat baru fa'ilah ya kelima fa'alah ke enam fa'ilah cuman ini nanti mundurannya berbeda fa'ilah yaf'ilu sama fa'ilah yaf'alu fa'ilah yaf'alu ya ini bab keberapa keempat nah ya dan bagi yang muktadiin yang pertama kali yang penting yang untuk memudahkan adalah apa muktadiin adalah misalnya aja ya dahola masuk bab pertama aja lasa masuk ke dua fataha bab ketiga la'ibah bab keempat hasunah kelima hasibah ke enam ini nanti kita akan belajar mufrodat dengan abbab bab seperti ini ya biar kita menambah kosa kata dan kita akan insyaallah lebih mudah untuk menghafal ini bab keberapa sebelum kita tutup coba ditambahkan dulu ditambahkan dulu ya fa'alah yaf'ulu kemudian fa'alah yaf'alu fa'ayaf'ilu fa'aluf saya lupa lagi tadi fa'alah yaf'ilu fa'alah yaf'alu fa'ilayaf'alu fa'ulayaf'ulu fa'alah yaf'ilu nah itu yaf'ilayaf'ilu yaf'ilayaf'ilu nah disini sebelum kita tadi dibuat coba saya bacakan ini al-ma'zisulasi itu kataba yaf'ilu ini harokat ini apa adalah fathah kataba kataba ta ini al-fi'li fathah kemudian mudore itu berharokat domah yaktubu kataba yaktubu seperti apa dahola yatkulu kemudian yang kedua adalah jalasa ya jalasa itu wajudnya adalah fa'ala ya ainul fi'li pada mawzi itu fathah kemudian mudore yajlisu ainul fi'linya pada yajlisu adalah kasroh yajlisu kemudian nomor dua adalah jalasa yajlisu itu wajudnya apa fa'ala yaf'ilu kataba yaktubu itu fa'ala yaf'ulu yang ketiga adalah fa'ala yaf'alu ya tiga misalnya adalah seperti koro'a yak'ro'u atau fataha yaf'tahu wajudhu fa'ala yaf'alu ainul fi'li pada mawzi adalah fathah kemudian yaf'tahu ainul fi'li pada maka mundirnya adalah fatah juga yaf-ta-hu nah ini berada tiga fa'ala yaf'ulu fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'alu kemudian keempatnya adalah yang berubah pada fi'il madinya yaitu fa'ila fa'ila yaf'alu ya fa'ila yaf'alu seperti yaitu la'iba yal'abu la'iba yal'abu ya fa'ila yaf'alu la'iba yal'abu kemudian untuk kelimanya ya yang berubah adalah apa bomahnya fa'ula yaf'u lu kelima sudah masuk kelima dilanjutkan mas itu mcr ya fa'ula yaf'ulu yaitu seperti sahula yas'ulu ya sahula yas'ulu kemudian yang keterakhir enam fa'ila yaf'ilu hasibah yas'ibu nah sekarang ini kita akan belajar menjawab daripada tadribat ya tadribat ya kita ya tadi pertama ya ini lahid harokata ainul fi'li fi'l ma'di wal mundur ifmati sekarang kita untuk menilai yaitu menilai dan mengharokati ainul fi'li pada fi'l ma'di dan fi'l mudur re sini ada kata-kata apa ro ro kemudian kasnya gak ada harokatnya dan bak nah ini kita suruh membaca harokat daripada ainul fi'li pada ma'di dan ainul fi'li pada mudur mudur ya ketemu belum itu halaman coba halaman silakan buka halaman 71 ya kemudian perintahnya ada pada halaman ya 72 ya lahid disini sudah ada oh sudah ada kemudian kita akan membaca saja membaca silakan mas apa ma'amad kita akan terjemahkan nanti coba hal awal hal awal rogiba ahmadu darrojatan ya rogiba ahmadu darrojatan apa artinya rogiba mengendarai ya rogiba artinya mengen mengendarai ahmadu darrojatan darrojatan itu apa sepeda sepeda kemudian muddraknya apa yargabu ahmadu darrojatan yargabu ahmadu darrojatan sedang ini atau akan ahmad akan mengendarai sepeda yang kedua silakan mas syaribah muhammadun ba'dul ma'i syaribah syaribah minum ba'dul ma'i sebagian air syaribah muhammadun ba'dul ma'i muhammad telah ya telah minum sedikit atau banyak dari air yashrobu semuanya berharokat rogiba rognya berhak kasroh ya coba ini kembali latihan syaribah yashrobu ini bab keberapa tadi keempat keempat betul kalau rogi bayar kabu keempat keempat juga ini ya betul yashrobu muhammadun ba'dul ma'i yang ketiga silakan samia ibrahim sawtal muazzini ini ibrahim telah mendengarkan suara orang yang adhan al muazzin orang yang beradhan yang mengumumlah adhan muazzin al zana yuazzinu al muazzinun ini ibrahim telah mendengarkan suara muazzin ini babnya fa'ilah yaf aluh keempat juga jadi ibrahim sedang mendengarkan suara muazzin orang itu muazzin sekarang sudah muazzin menjadi bahasa indonesia jadi kalau di tukang adhan kemudian keempat ya robian robian anisa u wasalna al malabis wasalna wasalna yaksilu beberapa ini coba enam bukan gosal fa'alayaf ilu dua ke dua kedua betul kedua fa'alayaf ilu kedua anisa u ya orang-orang wanita itu telah gosalna mencuci pakaian pakaian anisa yaksilu sedang mencuci pakaian yaksilu ini bab kedua ya jadi kita hafal bab dua tiga langsung hafal abadah al muslimun allah al wahid abadah orang-orang muslim setelah menyembah mengabdi kepada Allah yang isa ini abadah ya buduh berapa pertama betul ya buduh al muslimun Allah ini orang muslim sedang akan menyembah mengabdi kepada Allah yang maha isa ya alhamdulillah ini kita sebutkan dengan betul berapanya sudah betul alhamdulillah ya yang nomor enam silahkan syakar al musafir as-sa'iqa syakar al musafir as-sa'iqa syakar bersyukur berterima kasih syakar syukron ya ini al musafir telah berterima kasih kepada pengmudi supir as-sa'iq ya as-sa'iqa ini berapa ini syakar syukur syukur bab pertama bab al-awwal suhaih syakar ya syukur as-sa'iqa silahkan kora ammarun as-sa'iqa syukur kora ammarun kora apa membaca membaca telah membaca amar as-sa'iqa syukur syukur sepuluh halaman halaman sepuluh lembar sepuluh halaman betul ya yakra'u amar sedang membaca amar as-sa'iqa kora yakra'u bab kora apa ini ketiga ketiga betul kora yakra'u ketiga babu salif kora yakra'u rakam besamin padol yakra'u hamalat khadijatut to'am hamalat membawa ini ya hamalat membawa khadijah telah membawa makanan hamalat khadijatut at-to'am membawa kemudian mudra'nya apa tahmil khadijatut at-to'am kenapa pake tah bukan ya karena fa'il mudah fa'il mudah kenapa kenapa fa'ilnya khadijah mu'an mu'annas ini bab berapa ini hamalat yahmilu dua kedua babu salif al-babu salif kedua ya sahih kemudian bab berikutnya fariha fariha mahmudun bil-khobari iya fariha mahmudun bil-khobari fariha suka kering gembira ya mahmud bergembira dengan adanya berita fariha mahmudun bil-khobari fariha yaf roh fa'ila yaf alu airbab babu robik babu robik sahih ya mudah babu robik fa'ila berapa robik ini ya para mirsa harus bisa mengikuti ya ini babnya harus langsung nih harus langsung milah kita sebutkan tanpa ada tulisan biar apa biar sambil menghafal bab berapa berapa ya berikutnya hasuna thawabus sa'imina hasuna thawabus sa'imina ya sawab artinya apa pahala ya pahala orang-orang yang puasa puasa itu bagus sekali hasuna thawabus sa'imina yahsunu thawabus sa'imina hasuna berapa yahsunu khomis babul khomis sahih ya sahih hasuna yahsunu babul khomis ya berikutnya takdir putani takdir putani ya apa ajib kama finna muja wadbit aynal mudari bisa sekarang tadi kita kita tadi kita itu membaca sekarang kita menentukan ya menentukan harokatnya ayn al-fi'li untuk kita menentukan silahkan an-namudaj rogibah muhammadun filhafilah rogibah dah tau itu rogibah tadi didebutkan ya rogibah apa mudoreknya yarkabu yarkabu mengendarai yarkabu ya yarkabu bak rogibah yarkabu bab keberapa ini ar-rabi'li ar-rabi'li sahih ya rogibah yarkabu babur rabi'li tawadzal mas muhammad ano satya al-awwal la'ibal waladu filma'l'ab ah apa la'iba la'iba al-waladu al-waladu filma'l'ab filma'l'ab bermain kemudian apa apa mudoreknya yal-abu yal-abu ayal-abu bak berapa ini jangan lupa la'iba sudah apa keempat empat lagi sama yarkabu sama yal-abu sama maksudnya sama rogibah la'iba sama-sama anilfil basahat kas kasrah ya yang berikutnya syaribal awlat sama ini syariba memang ini dibuat kita biar hafal dulu ya syariba kemudian apa yashrobu yashrobu ya yashrobu namanya waktu isak sudah masuk oh ya dan insyaallah kita akan lanjutkan di sesi kedua insyaallah ini mas banyak tabibat ini banyak tabibat ini insyaallah semakin membuat lancar insyaallah insyaallah baik pemirsa channel terpilih mta tv dimanapun anda berada kita akan jeda sejenya untuk menunaikan sholat isa di wilayah surakarta dan sekitarnya baik pemirsa channel terpilih mta tv alhamdulillah kita telah merunakan sholat isa berjamaah dan kita kembali dalam program mari berbahasa arab dan ustaz sebelum kita melanjutkan latihan latihannya berkait dengan akhwab kasrif tadi ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk yang pertama berkaitan dengan materi yang kemarin ini dari mas pras di ngawi ustaz contoh-contohnya pada kanaw akhwab kemarin sepertinya berupa jumlah fi aliyah betul bisakah contohnya berupa jumlah ismiah mohon dicontohkan ustaz silahkan ustaz bismillah rahman rahim karena wakwa tuha itu memang dari fi'il mazi dan mudhore kalau seandainya dijadikan jumlah fi'liyah maka ini akan didulukan mubtadaknya misalnya misalnya ini dari jumlah fi'liyah misalnya karena zaidun so'iman karena zaidun so'iman ini jumlah fi'liyah karena didulukan oleh karena fi'il bisa kalau ini bentuk jumlah ismiah bisa yaitu maka zaidun dulu kan zaidun kan so'iman zaidun kan so'iman maka zaidun disini menjadi mubtadak mana hobarnya hobarnya jumlah kan so'iman ini hobarnya zaidun kan so'iman kemudian isim kan berbentuk domir mustatir isimnya apa domir mustatir al-ismu domirun mustatirun mustatirun takdiru apa hu hua zaidun kan hua so'iman maka so'iman tetap jadi hobar kan isim kan yang mana domir mustatir nah zaidun jadi apa daitun jadi mobta mobtada mana hobarnya jumlah virah kan so'iman gitu ya ini dipaksa untuk menjadi jumlah ismiah lagi berarti tinggal memindahkan memindahkan yang ini isim kan diobat jadi mobta mobtada kalau ini mana tidak ada mobtada karena kizaitun jadi isim isim kan hobar kan apa so'iman baik semoga bisa dipahami mas prasdi ngawi dan ini masih terkait dengan kan dari ekor di boyolali ustad saya membaca ayat fa'as bahtum bin i'ma tihi ikhwana sepertinya dalam surah al-imran 103 ya ustad ya fa'as ya bahtum bi'ikhwani binikmatihi ikhwana binikmatihi ikhwana ikhwana ya serah awal sepertinya ini contoh penggunaan asbaha betul nah ikhwana sebagai khobar karena nasop istimnya yang mana ustad untuk ayat ini sebagai apa fa'as bahtum binik mati ikhwana fa'as bahtum disini fi'ilnya adalah asbaha ya kemudian tumnya disinilah domir muthasil namanya sebagai isim ya jadi kalau mengirap ya asbaha adalah fi'il nasih mana apa disini mabni ala asukun kenapa asukun asbah sukun kan nah kemudian karena bertemu dengan tak mutaharkah tum ya tum disini sebagai domir domir ini sebagai apa isim asbaha isim asbaha ya isim asbaha ala tum ini mutasil ini kalau dicari mana isimnya isim domir mutasil tum disini kemudian tanya anak sebagai apa binikmatihi ekhwana binikmatihi adalah jar majrur dia mutalik tergantung kepada asbah asbaha ya binikmatihi bi adalah harujar nikmah apa isim majrur dengan bak kemudian dia mudah mudah ilaih hi disini mudah ilaih ya mudah binik binikmatihi nikmah sebagai isim majrur dengan bak dia mudah haknya mudah ilaihi nah disini ikhwana sebagai khobar asbah asbah baik semoga bisa dipahami ya mas amin 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 lah boleh lali baik kali terkait dengan tema ustad ya dari indah di klaten ustad buku apa ya yang bisa menjadi pegangan untuk belajar sorof bagi pemula ya untuk sorof pemula sebaiknya kita menggunakan pemula pertama ya kalau dengan tidak dengan guru dengan yang berbahasa indonesia saja yang berbahasa indonesia dicari boleh banyak saja di buku-tukuk buku insyaallah berbahasa indonesia jadi buku bahasa sorof untuk pemula banyak sekali di tukuk buku banyak sana kemudian kalau untuk bahasa harap ya dengan buku-buku tasrifiyah seperti itu ya amsilatu tasrifiyah seperti tasrif apa ini bina al-afal juga bisa banyak bisa dicari di toko-toko buku terdekat demikian mbak Indah di Klaten semoga nanti segera mencari mencari bisa segera dipelajari boleh juga dari HP juga bisa download yang berikutnya dari dui di seragian ustad apa perbedaan tasrif logowi dengan tasrif istilah 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 sudah agak maju jauh tasrif logowi itu tasrif yang berkenaan dengan fa'il dhamir logowi seperti vi'il yang berubah karena ada aduh ada dhamir fa'il itu masalahnya yadhabu yadhabani yadhabuna tathabu tadhabani yadhabna seperti itu itu tasrif logowi kalau istilah hiya tasrif perpindahan 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 fi'il mudhorek dari fi'il madhi ke fi'il mudhorek ke masdar ya zahaba 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 yadhabu zahaban seperti itu itu tasrif istilah kata bayak tubuh kitabatan itu istilah bahwa katibun wadhaka maktubun uktub lataktub itu tasrif apa istilah istilah dari bi'il mudhi amr bi'il mudhorek dan masdar isim fa'il isim maf'ul kemudian fi'il apa fi'il amr bi'il nahyi idhab latadhab seperti itu tasrif istilah istilah baik yang termasuk yang sekarang kita bahas ini iya ini kita baru permulaan baru permulaan belum ada masdar baru dari fi'il madhi kepada mudha mudhorek baik untuk itu pada mbak atau mas dui diserakin untuk bisa selalu mengikuti permulaan ini bisa fahamnya menyeluruh baik ini beberapa pertanyaan yang sudah masuk alhamdulillah pendengar pemirsa sudah mulai bertanya alhamdulillah silahkan untuk dilanjutkan untuk latihan kita tadi sudah sampai berapa silahkan mas Ahmad dan mas syatia halaman 72 untuk mengetahui apa apa mudhoreknya daripada fi'il madhi kita memang para merasa harus hafal sebelum kita menemukan belum perlu membaca kita memang harus bertanya kepada yang lebih tahu dulu atau membuka kamus biasanya ada seperti itu jadi ada perpindahan dari fi'il madhi kepada fi'il mudhorek misalnya kita belum tahu belum tahu ini apa harokatnya ini hamzah memrok gak tahu kemudian kita terus kita membaca gimana caranya nah ini kalau belum tahu ya belum tahu harus hafal memang memang itu sudah dinaskan dari sananya ini bisa dibaca amiro amuro bisa tapi benarnya apa amaro betulnya dari mana ya dari yang sudah kita baca dari kitab dari yang memberitahu berat kita kalau kita membaca amiro salah amuro salah salah ya merujukkan berat kita apa lagi pada pengajarnya betul amaro yakmuru amron amaro yakmuru berapa coba terlupa lagi awal betul kata bayak tubudah khuloyat khuluh seperti itu ya tuh ya silahkan mas apa pertanyaan soalnya tadi tadripsani ya tadripsani ya ashalis ashalis samiat asma'un asma'u asma'u khobaron sa'idun ya samiat artinya apa mendengar asba 6 orang asma'u telah mendengarkan apa tadi khobaron sa'idun sa'idun berita yang baik berita yang menyenangkan berarti berita senang bukan khabaron sa'idun ini samiat apa mudurnya samiat tasma'u samiat ini kenapa ada tak mau tanya tak tanis karena asma asma adalah nama orang berasma perempuan ini 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 adalah mudurnya tas ma tas ma u berapa ini 4 4 4 lagi ya 4 lagi silahkan mas satyo al bab bak annamuzad nazalal khotibu minal minbar yang zilul khotibu minal minbar nazala yang zilul berapa ini nazala yang zilul 2 bab busani betul ya kemudian al-awal al-awal arofal maridu natijatal fahsi arofa arofa al-marid yang sakit itu mengerti natijatal fahsi yaitu hasil dari diak diagnosa al-fahs yafsohu diagnosa yang sakit itu telah mengerti hasil diagnosa disini kita disuruh meng mudurikan arofa apa arofa ya rifu ya betul ya rifu roknya berhati kasrah bab berapa mas zani bab busani arofa bab busani ya ya rifu maridu natijatal fahsi yang sakit itu sedang mengerti atau akan mengerti nah ibu natijatal apa fahsi hasil daripada fahas adalah diak diagnosa pemeriksaan silahkan al-atani gosalat gosalat abelatu gosalat abelatu al-awani al-awani gosala fa'ala kemudian apa jawabnya taghsilu taghsilu sahih taghsilu ya gosala artinya apa mencuci kejuci al-awani apa al-awani awani al-awani jamu aniyah awana isim jama puro jama banyak mufrautnya aniyatun awani apa aniyah aniyatun nah disini adalah ar-nya apa ya tempat Mangkok, gelas, itu awani ya, an-aniah. Awani ya, awani ya. Jadi ablah nama orang, perempuan ya, ini mencuci perkakas rumah tangga, dapur. Pas dapur ya, awani itu tempat mangkok, gelas dan sebagainya. Awani ya. Kemudian, kita kasih dulu ya, ini bab berapa mas? Sani. Berikutnya? Salisan. Salisan. Natoko. Natoko. Abdul Qayyum. Natoko. Abdul Qayyum. Bil-Arabiyyat. Bil-Arabiyyat. Ini Natoko. Berbicara. Bicara mengucapkan Natoko. Natoko. Ini masanya Natoko. Mudareknya apa? Yanteku. Yanteku. Betul. Natoko. Yanteku. Ya. Ya. Yanteku. Yanteku. Ya. Yanteku. Ada. dua dua kedua yang tiku nah kedua nah tokoh yang tahu faalayaf berikutnya jim jinnamu jaj fataha amirun babal bayti iya fataha yaf yaf tahu yaf tahu buka alawal koroa muhammadun ma tayasara minal Qur'an nah ini koroa muhammadun ma tayasara minal Qur'an ini ada dua fiil Quran sama tayasara tayasara nih itu sudah ada masjidnya jadi ma tayasara apa-apa yang mudah tayasara ya yasir itu mudah shahl yasir tayasara itu yang mudah Quran Muhammadun Muhammad telah membaca apa-apa yang mudah dari al-Qur'an al-Qur'an nah disini ada yang jadi masalah soal apa lagi koroa koroa silahkan koroa ya koroa ya koroa ya koroa ya koroa ya koroa nah ini apa ini tasrif is istilah video Okay mulai ya ikro latak ora Maka ilmu apa, wahyu pertama kali, yang ditulis adalah ikra' misnrabiqalladhi kora'ayak, bacalah, membaca, yakni, kora'a matayasara minyakun, ikra' matayasara minyakun, berikutnya, setelah itu kora'a apa? Zahabal Zahabal Udah enggak apa? Auladu Ilassuqih Fi yaumai Fi yaumai Isnani Wa sulasai Anak-anak itu pergi ke pasar pada dua hari, apa itu? Hari Senin dan hari Selasa Selasa Ini yang benar adalah Apa Ma Ma Mubari Udah Zahabal Zahabal Yadhabu Saya juga Senang kalau kadang-kadang Berbahasa Arab Zahabal Ayubabin Zahabal Albabu Albabu Salih Zahabal Yadhabu 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 Nafa'u Yadhabu Nafa'allahu Bika Ya Abdallah Ya Abdallah Semoga Allah menjadikan kamu bermanfaat Nah ini Nah ini Wahai Abdallah Nafa'allahu Menjadikan kamu bermanfaat Nah Nafa'a Bika Ya Ini Bermanfaat Nafa'anfa'u Memburu Hidah Hidayah Hidayah Syafakallah Semoga Allah memberikan kesem Kesembuhan Itu ada doa seperti itu Rahimakallah Rahimakallah Nah ini ya Hafidhahullah Hafidhahullah Nah seperti itu Ya Nanti kalau Yanfa'u berarti semoga akan Yanfa'u Bika Ya semoga Allah akan Menjadikan kamu bermanfaat Ya Silahkan Bapak berapa ini Thales Thales juga ya Ini Fa'alayaf'alu Bapak tahu Kismundal Kismundal Ya Annamudaj Annamudaj Adumasawabu Talibil ilmi Ya Dumu Sawabu Talibil ilmi Bapak Fa'alayaf'ulu Ya Adumasawabu Talibil ilmi Besarlah Pahalanya Talibil ilmi Pelajar Pelajar Ya Yang mencari ilmu Talibil ilmi Yang mencari Ilmi Yang menuntut ilmu Ya Dumu Sawabu Talibil ilmi Adumasawabu Fa'alayaf'ulu Hal awal Iskara Hal awal Ko Korubah Korubah Waktu 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 Al Akro Akli Akli Korubah Waktul Akli Korubah Waktu Akli Telah dekat Waktunya Makan Makan Korubah Waktul Akli Ya Telah dekat Korubah Yakrubu Waktu Naum Misalnya Setelah Akan mendekat Waktunya Di Autotidur Ya Silahkan Mas Mohamad Hasuna Bika Antakula Hasuna Kama Yakul Mu'adzin Hasuna Apa Bika Antakula Kama Yakul Mu'adzin Hasuna Bika Antakula Kama Yakul Mu'adzin Baik kiranya Kamu mengucapkan Apa yang telah Diucapan oleh Mu'adzin Nah ini Hasuna Baik bagimu Apa Kamu Mengucapkan Menirukan Mengucapkan Seperti Apa yang Diucapkan Oleh Mu'adz Mu'adzin Ketika Hayya ala sholah Lahu Lahu Wa ta'ilai Takbir Allahu Akbar Allah Hebar Ya Begitu Hasuna Apa jawab Yah Sunu Yah Sunu Ini Sama juga Berapa ini Khomis Khasuna Yah Sunu Maka Kata Pak tahu Salis Ya Sahula Alaika Su'udul Jabari Sahula Alaika Sahula 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 Ya Alaika Bagimu Mudah Bagimu Su'udul Jabari Naik Gulung Su'ud Su'udul Mimbar Naik Su'udul Jabari Naik Gulung Apa Mudoraknya Yas Hulu Yas Hulu Yas Hulu Ini juga Bapak apa ini Khomis Khomis Fa'ulayaf'ulu Habibullah Khomis Sahula Yas Hulu Apa Aman Masdarnya apa Sahlan Sahlan Wasuhu Suhulan Sahlan itu Bukan masdar Sahlan itu Isim fa'ilnya Sahlan As su'alu Sahlun Ya Itu Soal ini Mudah Mudah Suhulatul Asilati Apa Shadidah Mudahnya Banget Mudahnya Soal Amatsah Amatsangat Suhulatul Amr Masdarnya Sahlan Isim Isim fa'il Ya Selanjutnya Kismun H Ya Lepak Annamudaj Kataba Ahmadu Arrisalata Yaktubu Ahmadu Arrisalata Ya Kataba Yaktubu Lepak berapa nih Alawal Alawal Sahih Sekarang Soal Makasah Abdul Ghani Fil Mustashwa Makasah Makasah Tinggal Tinggal Diam Tinggal Makasah Makasah Tinggal Abdul Ghani Ini Nama orang Makasah Tinggal Di Dalam Rumah sakit Rumah Sakit Rumah Sembuh Ya Rumah sakit itu Bahasa kita ya Kalau terjemahkan Mustashwa itu rumah Sembuh Tempat untuk menyembuhkan Makasah Yang disembuhkan Orang sakit Betulan Makasah Yang disembuhkan Yampu 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 Berapa ini mas Alawal Yampu 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 Sya'a rauh Almaridu Bilhumma Sya'a rauh Sya'a rauh Sya'a rauh Patriling Tengah Sya'a rauh Adhkur hanging Sya'a rauh Sya'a rauh Merasa Merasakan Merasa Ya Sya'a rauh энr brewerh Saya meras Bilhumah Nhân Badan Yampu Sya'rah Sya'uruto Bilhumah Ya Filmos seperti ini emang harus sebelum tahu harus dipelajari karena tidak bisa kita kecuali adalah menirukan apa yang dikandalkan oleh orang-orang Arab salah yang betul ya Yashuru saya merasakan sakit saya merasakan sakit di perut di sini merasakan panas badan panas demam silahkan berikutnya khoroja abdullah min makgadah khoroja ini insya'um mudah ini khoroja sudah kita pelajari khoroja abdu min makgah min makgah khoroja ya khrojuh ini mekeluar mekeluar lah khoroja min keluar dari ya abdullah min makgah dari mak dari makgah di sini ada ganjilan kenapa di situ adalah makkata bukan makatin nah ini karena makkata ini ada tidak menerima tanwin makkatu ya makkatu bukan al makkatu juga bukan tapi makkatu seperti juddhatu ya itu kalau didahul oleh min maka berharapkan fathah min makkata min juddhat 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 ya khoroja apa ya khrojuh ya khrojuh ayo bab mas al awal al awal al awal bab awal khoroja yahroijuh faala ya fuhul ulu itu hu ulu Al-awal Al-awal Rokiba Ahmadul Al-Hisona Rokiba Ahmadul Al-Hisona Kemudian mundurnya apa? Yarkabu Ahmadul Hisona Betul Rokiba Yarkabu Kita belum lelah-lelah gak masalah Rokiba Berhafal Yarkabu Karena diantara kita ada yang masih pemula Yarkabu Berhafal Rokiba Yarkabu Al-Hisona Kuda Jadi Menenggendareku Kuda Apa tau? Lazimatiflu ummahu Lazimatiflu ummahu Lazimatif ummahu Apa lazima? Lazima Melazimkan Mendawamkan Membiasakan Membiasakan Tidak apa sendiri selalu selalu deket terus dengan ibunya Ini lazima Jadi kalau kita lengket Lengket Mengikuti kemarin diikuti lazima Mula zamah itu Yaitu talib Biswa Yang selalu dekat dengan gurunya mulai zamah Mula zamah Lazima Lazimatiflu ummahu Gitu Nah Nanti lazima Apa penduduknya? Yalzamu 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 Fa'ila yafalu Ayyubab Ar-Rabik Ar-Rabik sahih Fa'ila yafalu La'ibayal abu jazakumullahu khairan waayyakum baik pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun anda berada demikian program Mari berbahasa Arab di edisi kali ini Terima kasih saya Sufyan mewakili seluruhku yang bertugas terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax